Dazzal tidak disebut dalam Al-Quran tetapi terdapat dalam hadis yang menguraikan sifat-sifat Dazzal Tanda akan kedatangannya dan lain-lain Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan sebelum kedatangan Dazzal Asri Akan datang Dazzal-Dazzal kecil sejumlah 30 orang Yang kesemuanya mengaku sebagai utusan Allah Dimana biasanya memiliki mukjikcat dan sebagainya Pendekatan lokasi Menurut kisah dari Tamim Ad-Dari Seorang peneta Nasrani yang sudah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi Ia bercerita tentang pengalamannya tentang pelayarannya bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Suzan Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassassah Kemudian Al-Jassassah memerintahkan Tamim berserta rombongan untuk masuki sebuah biara yang di dalamnya ada seorang bertubuh sangat tegap dan besar Kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya maksudnya Antara kedua telututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam, Laut Arab Kemudian Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya lebih detail lagi bahwa Dazzal akan muncul dari sebelah timur Negatan Kemunculan Keluarnya Dazzal merupakan tanah kiamat besar akan segera tiba Yang dimulai pada saat kongmuslimin sedang memiliki kekuatan besar dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut Kebelum Dazzal keluar manusia diuji dahulu dengan kemarau dan kelaparan Serta tidak turunnya hujan dan musnahnya perpohonan selama tiga tahun berturut-turut Hewan ternak pun menjadi mati Menurut penjelasan hadis bahwa Dazzal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia Disebut Kurasan Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dazzal adalah dari Asbahan Isbahan ya Dari daerah yang disebut Yahudia Kemunculan Dazzal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mazah Disebutkan juga bahwa Dazzal akan muncul di tengah-tengah pasukan Hawarij Persinggahan Dikatakan di dalam hadis bahwa Dazzal akan memasuki semua negeri dengan mewakir rusakan Kecuali Makkah dan Madinah Dikisahkan pula ia tidak bisa masuk ke dalam empat masjid Yaitu Masjid Al-Haram Masjid Nabawi Masjid Al-Aqsa dan Masjid At-Tur Kemudian Dazzal akan mendatangi daerah dataran bergaram yang bernama Marikana Da'wah Menurut seorang ulama awal kedatangan Dazzal Ia menyeru kepada umat Islam Mengaku sebagai Muslim Kemudian mengaku sebagai Nabi Dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan Da'wahnya Dazzal Para pengikut Dazzal Kemudian para pengikutnya adalah mayoritas umat Yahudi Orang Arab Para wanita Orang Pasik Kapir Kemampuan Dazzal Dazzal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mujijat para Nabi Kelibihan ini disebut dengan Istidroj 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 Maka turunlah hujan Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan Maka tumbuhlah tanaman-tanaman Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan Dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia Menurut hadis riwayat Imam Ahmad Ia dikatakan memiliki keledai yang bisa terbang Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta Keledai putih itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan satu mil jaraknya Keledai tersebut memakan api dan mengembus asap Dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin Dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa Dazzal bersama dengan para setan dan golongan zinkapir Korin Yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal Seperti orang tua, saudara, atau kerabat Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri mereka kepada orang yang masih hidup Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dazzal adalah Tuhan Dengan kemampuan yang dimilikinya Maka ia akan menyatakan dirinya adalah Tuhan Dan akan menipu manusia dalam berpikir Ia mengatakan bahwa ia telah bangun dari kematian Salah satu orang penting akan ia bunuh Dan kemudian ia akan menghidupkannya Sesudah itu Allah akan menghidupkan apa yang ia bunuh Dan setelah itu ia tidak memiliki kekuatan Ini lagi Berdasarkan sumber lain tentang akhirat yang ditulis Anwar al-Awlaki Seorang lelaki beriman akan datang dari Madinah Ia akan menemui Dazzal Kemudian ia berdiri pada atas gunung Uhud Dan dengan beraninya mengatakan bahwa Dazzal adalah Dazzal Kemudian ia akan bertanya Apakah kamu percaya bahwa aku adalah Tuhan Jika aku membunuhmu dan kemudian menghidupkan kamu Lalu Dazzal membunuh lelaki beriman tersebut Setelah itu Ia menghidupkannya kembali Namun lelaki itu akan berkata Bahwa dia semakin tidak percaya bahwa Dazzal adalah Tuhan Ia datang membawa beberapa unsur alam Seperti air dan api Penjelasan lain ia membawa surga dan neraka Sungai dan gunung roti Kemudian ia sanggup mengeluarkan harta yang terpendam dari reruntuhan Sehingga harta tersebut mengikuti Dazzal Seperti sekelompok lebah Berdasarkan sebuah hadis yang menceritakan tentang Dazzal Hadis tersebut menceritakan suatu hari pada musim kemarau Dazzal akan bertanya Apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air itu bermakna api yang diberikannya Jika jawabannya api, ia akan memberi air Kamu akan diberikan air jika kamu mengakui Dazzal adalah Tuhan Dan bila kamu meretak dari agama Allah Apabila kamu lebih memilih api tetap berada di jalan Allah Maka kamu akan dibunuhnya Sekarang kematiannya Kematian Dazzal Menurut hadis riwayat dari imam muslim Dazzal akan dimunuhi oleh Isa di kota Lod Di pintu gerbang kota tersebut Palestine Menurut dokter Syayuki Abu Khalil Dalam atlas hadits Al-Nabawi Lod adalah kota yang terletak di dekat Betul Maqdis Atau Elia Di Palestina dekat Ramallah Lod merupakan salah satu kota yang berkembang di antara Sharon Yaitu 15 km di Tenggara Tel, Apip Israel Konon Kota Lod dahulu menjadi tempat tinggal suku Benyamin Kota seluas 12.226 km persegi itu Sudah muncul sejak periode Kanaan Temuan tembikar di daerah tersebut Menunjukkan kota Lod telah eksis sejak 5.600 hingga 5.250 sebelum Masih Lalu kita bahas perlindungan dari Dazzal Sewaktu Nabi Muhammad masih hidup Ia pernah mengatakan kepada para sahabatnya Bahwa jika Dazzal muncul Maka ia yang akan menghadapinya untuk melindungi para sahabat Berikut adalah beberapa poin-poin penting Dalam menjaga diri dan keluarga berdasarkan dalil Dari hadits Pergi ke dua tanah suci Sebagai perlindungan dari Dazzal Umat Islam bisa berlindung di kota Makkah dan Madinah Karena Dazzal tidak akan pernah mampu masuk ke dalam dua kota tersebut Dikarenakan kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat Menjauh dari keberadaannya Saat Dazzal sudah keluar Umat Muslim dilarang menekatinya Sebisa mungkin untuk menjauhinya hingga ke daerah pegunungan Meskipun ilmu dan iman sudah dirasa sangat kuat Karena dikhawatirkan akan terkena syubhad Yang dimunculkan oleh Dazzal Menghapal 10 ayat pertama sampai terakhir surah Al-Kahfi Muhammad Nabi Muhammad SAW mengingatkan para umatnya Untuk menghapal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi Dikatakan bahwa awal surah Al-Kahfi Terdapat ayat-ayat yang menajubkan Dan barang siapa yang mau merenungi ayat tersebut Sekaya orang yang akan membacanya Akan dilindungi dari fitnah Dazzal Dalam riwat lain disebutkan akhir surah Al-Kahfi Dalam hadis di atas Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Siapa yang menghapal 10 ayat pertama Atau terakhir dari surah Al-Kahfi Maka ia terlindungi dari Dazzal Imam Nawawi berkata Ada ulama yang mengatakan bahwa Sebab mendapatkan keutamaan Seperti itu adalah karena di awal-awal surah Al-Kahfi Terdapat hal-hal menakjubkan dan tanah kuasa Allah Tentu saja siapa yang merenungkannya dengan benar Maka ia tidak akan terpengaruh dengan fitnah Dazzal tadi Begitu pula akhir surah Al-Kahfi Mulai dari ayat Yang kurang lebih artinya seperti ini Karena ini terlalu kecil ya Surahnya saya akan jawab dulu Bismillahirrahmanirrahim Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil ham-ham aku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahat Tempat tinggal bagi orang-orang kafir Al-Kahfi 102 syar syahih muslim Di antara waktu yang terbaik untuk membaca surah Al-Kahfi adalah di malam dan hari Jumat Karena pemacanya akan disinari cahayanya Antara pemaca dan keabah Nah bahwa saya sedih Karena mungkin ini akhir jaman Dan kerinduan demi kerinduan terhadap sosok Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya Benar-benar semakin terasa ya Mungkin Kalau kita melihat sosok Dajjal Walhu alam Akankah masih diberikan Waktu ya Dan kesempatan untuk bertemu Dengan sosok Laknatullah ini Tapi pitnahnya mungkin sudah Kita terima Sudah kita hadapi semuanya Mudah-mudahan rekan-rekan muslim Yang satu akidah Bisa selamat dari ujian pitnah Dajjal Berikutnya rutinkan membaca doa perlindungan di tasyahud akhir sebelum salam Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan para umatnya untuk berdoa kepada Allah Untuk meminta perlindungan dari Dajjal ketika tasyahud akhir sebelum salam Doanya berbunyi Artinya Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari ajab jahannam Dan ajab kubur Dari pitnah hidup Dan setelah mati Coba kamu bayangin Pitnah hidup Dan setelah mati Banyak ulama kita Yang saat ini masih hidup Atau yang sudah meninggal Ya Allah Ya Rabbi Kalau kita tidak berusaha Sering-sering mereka menjadi pitnah Sering-sering dipitnah Dalam artian Dijelek-jelekan Ya Allah Ya Rabbi Mari kita berdoa Kita ulangi Allahumma inni Auzubika min azabi jahannam Wa min azabil khubri Wa min bitnatil mahyya wal mamati Wa min syari fitnati masyihididajal Ya Allah Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari ajab jahannam Dan ajab kubur Dari pitnah hidup Dan setelah mati Dan dari kejelekan pitnah masyih Ad-dazal Amin Ya Allah Berikutnya ada sebuah kisah Ibn Syahad Dari artikel utama Syafi bin Syahad Pada saat itu pula Di antara Muhammad dan para sahabatnya Ada seseorang yang bernama Ibn Syahad Ia memiliki semua ciri khas dazal Umar bin Khattab Pun bersumpah di samping Muhammad Bahwa Ibn Syahad adalah dazal Tetapi Nabi Muhammad tidak menjawab apapun Dikarenakan ia tidak mendapatkan wahyu Mengenai hal tersebut Karena itulah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Tidak menyatakan secara pasti Bahwa dia adalah dazal atau yang lainnya Dan karena itu pula Ia berkata kepada Umar Bahwa jika Ibn Syahad benar dazal Maka Umar tidak akan pernah bisa membunuhnya Umar Sebagian sahabat sependapat Dengan apa yang diungkapkan oleh Umar Dan bersumpah bahwasannya Ibn Syahad adalah dazal Sebagaimana diriwayatkan Dari Zabir bin Abdillah Ibn Umar dan Abu Zar Kemudian Ibn Syahad mendengar Apa yang telah dibicarakan orang-orang Mengenainya Lalu dia merasa sangat terluka Karena Kemudian ia membela diri Bahwa dia bukanlah dazal Dan berhujah Bahwa yang dikabarkan oleh Nabi Tentang sifat-sifat dazal Tidak sesuai dengan keadaannya Ibn Syahad mengaku bahwa Ia seorang muslim Sedangkan dazal adalah kafir Ia memiliki keturunan Sedangkan dazal mandul Ia bisa memasuki kota Makkah dan Madinah Sedangkan dazal tidak bisa Catatan kaki Nabi bersabda Wahai manusia Sesungguhnya tidak ada makhluk Di muka bumi Ini sejak Allah menciptakan Adam Sampai hari kiamat Yang fitnahnya lebih besar Daripada dazal Catatan kaki kedua Dalam sahih Bukhari Diriwayatkan bahwa Sanya Rasulullah Muhammad SAW Pernah memberikan hutbah Di hadapan para sahabatnya Lalu dia menyebutkan dazal Dia bersabda Aku benar-benar akan Memperingatkan kalian Tentang dazal Tidak ada seorang nabi Melainkan ia pernah Memperingatkan kaumnya Tentang masalah tersebut Tetapi aku akan mengatakan Kepada kalian Suatu ucapan yang belum pernah Dikatakan oleh seorang nabi Pun sebelumku Dia itu dazal Picak Bermata sebelah Sedangkan Allah tidaklah picak Sahih Jami 3495 Al-Bani Tidaklah Allah Mengutus seorang nabi Melainkan telah Memperingatkan Umatnya tentang dazal Dan nabi Nuh Telah memperingatkan Hal itu kepada umatnya Juga para nabi Yang datang sesudahnya Syahih Muhammad bin Shali Al-Utsaimin Mengatakan Fitnah yang paling besar Di muka bumi Sejak Allah Ciptakan ada Menalah fitnah Dazal Karena itu Tidak ada seorang nabi pun Sejak nabi Nuh Sampai Muhammad Kecuali mereka Sudah Mengingatkan Kaumnya akan Bahaya Dazal Sebagai peringatan Darinya Anas bin Malik Berkata Rasulullah Bersabda Ia adalah Allah Mengutus seorang nabi Pun kecuali Pasti para nabi Itu telah mengingatkan Umatnya Akan orang Yang buta Sebelah Lagi pendusta Ingatlah Sesungguhnya Dazal itu buta Sebelah Dan sesungguhnya Rob Kalian Tidaklah buta Sebelah Ash-Shahid Ibnu Saimin Berkata Ya Dazal Ya Dazal Adalah manusia Dari Bani Adam Sebagian para ulama Menyatakan Dazal adalah setan Sebagian lagi Menyatakan Bapaknya manusia Ibunya Dari bangsa jin Tapi Semua pendapat ini Tidaklah benar Karena dia butuh Makan Minum Dan lainnya Oleh karena itu Nabi Isya'alaihi salam Memunuhnya Dengan cara Memunuh manusia Biasa Ash-Shahid Al-Bani Berkata Yang benar Dazal adalah manusia Fitnahnya Lebih besar Dari sekedar Fitnah Eropa Sebagai mana Banyak diterangkan Dalam banyak hadis Dan lainnya Dan lainnya Banyak silahkan Anda dibaca Berbagai Referensi Sesungguhnya Tiga tahun Sebelum Kemunculan Ad-Dazal Pada tahun pertama Langit Menahan Sepertiga Air hujannya Bumi Menahan Sepertiga Hasil Tumbuhannya Dan pada tahun Kedua Langit Menahan Dua Pertiga Air hujannya Dan bumi Juga Menahan Dua Pertiga Hasil Tanamannya Dan pada Tahun Ketiga Langit Menahan Keseluruhan Yang Yang ada Padanya Dan Begitu Pula Bumi Sehingga Bina Salah Setiap Yang memiliki Gingi Pemamah Dan Kuku Kisah Dajjal Sa'ih Muhammad Nasiruddin Al-Abani Akan muncul Sekelompok Muda Yang pandai Memaca Al-Quran Tetapi Tidak Melewati Tenggorokan Mereka Setiap Kali keluar Sekelompok Mereka Maka Akan Tertumpas Sehingga Muncul Dajjal Di Tengah Tengah Mereka Dajjal Akan Masuk Pada Setiap Negeri Dengan Membawa Pitnah Termasuk Negeri Kita Ini Kecuali Mekah Dan Madinah Lantaran Semua Jalan Yang Menuju Kesara Dijaga Mereka Dengan Berbaris Rasulullah Bersabda Tiada Satu Negeri Pun Melainkan Semua Diinjak Oleh Dajjal Kecuali Mekah Dan Madinah Semua Jalan Yang Menuju Kesara Dijaga Dengan Melainkan Dengan Berbaris Maka Berhentilah Dajjal Di Sebuah Kebun Di Pinggir Kota Madinah Madinah Berguncang Tiga Kali Lalu Keluarlah Semua Orang-orang Kapit Dan Munapik Dari Kota Madinah Menemui Dajjal Dajjal Akan Turun Dari Daerah Dataran Bergaram Yang Bernama Mari Konah Maka Yang Banyak Mengikutinya Adalah Para Wanita Sampai Seorang Laki-laki Pulang Kerumah Menemui Istrinya Ibu Dan Anak Perempuan Serta Saudara Perempuan Dan Bibinya Kemudian Mereka Ikat Karena Khawatir Kalau-kalau Keluar Menemui Dajjal Akan Mengikutinya Asya'ih Muhammad Bin Shalih Telah Disebutkan Awal Mula Ia Keluar Menyeru Kepada Islam Mengaku Sebagai Muslim Kemudian Mengaku Sebagai Nabi Setelah Itu Mengaku Sebagai Allah Atau Tuhan Dajjal Akan Keluar Dari Yahudiah Asy Bahan Dan 70.000 Orang Yahudi Akan Menjadi Pengikutnya Diantara Pintah Dajjal Ia Akan Berkata Pada Orang Arab Bagaimana Menurutmu Jika Aku Memangkitkan Ayah Dan Ibumu Lalu Engkau Bersaksi Bahwa Aku Adalah Rob Apakah Engkau Mau Ya Mau Jawab Orang Tersebut Lalu Dua Setan Menyerupai Bentuk Ayah Dan Ibunya Lantas Lantas Keduanya Berkata Wahai Anak Ikutilah Dia Yaitu Dazzal Karena Dia Adalah Rab Imam Bin Hazar Menuliskan Di Dalam Kitab Fatul Bari Bisar Shah Buhari Kebanyakan Orang Yang Mengikuti Dazzal Yalah Kaum Yahudi Para Wanita Dan Rakyat Jelata Setan Setan Yang Upanya Mirip Dengan Orang Yang Telah Meninggal Akan Menyertai Dazzal Dan Mereka Akan Berkata Kepada Orang Yang Masih Hidup Kenalkah Engkau Padaku Aku Adalah Saudaramu Aku Adalah Ayahmu Atau Aku Adalah Salah Seorang Kerabat Bersama Sama Rajal Akan Dibangkitkan Setan Setannya Akan Bercakap Dengan Manusia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh